Hai teman-teman semua, selamat datang di Youtube Sandy Kitchen Hari ini saya mau berbagi resep dengan kalian yaitu bagaimana saya membuat Hainan Chicken Rice Nah, seperti yang kalian lihat, disini ada bahan-bahan saya memakai satu ayam utuh seperti ini saya memakai ayam disini di Belanda namanya Maeskip ini rasanya lebih enak daripada ayam yang putih kemudian bahan lainnya, untuk ayamnya ini saya ada jahe yang sudah saya potong-potong ini sekitar 5 cm jahe ya potong-potong, tipis-tipis kemudian bawang bombay, 1 biji bawang putih, sekitar 8 siung kemudian ini ada batang daun bawang sekitar 5 batang, saya ambil batang yang keras saja kemudian juga ada garam untuk merebus ayamnya nanti nah, kemudian bahan selanjutnya yaitu beras saya memakai 4 cup beras kemudian disini nanti untuk memasaknya saya memakai 4 siung bawang putih jahe, nanti saya akan parut dan juga ini buat sausnya nanti kita pakai sekitar 5 batang daun bawang yang warna hijau ya kita akan potong-potong nanti nah, ini untuk pelengkapnya saja ini ada sayur ko dan juga kalau kalian suka pedas kalian bisa pakai cabai seperti ini atau cabai rawit ya dan juga air tentunya oke, kita akan mulai kita akan bersihkan ayamnya dulu luburi ayam dengan garam kemudian dibicit-bicit ya teman-teman oke kita akan bersihkan ayamnya dulu oke terbus sampai mendidih sekitar 1-2 menit oke setelah kita rebus selama 1-2 menit kita akan angkat ayam ini belum matang ya teman-teman kita masih prosesnya masih panjang ini akan kita cuci pakai air dingin berat guys ini ayamnya lumayan besar ya air dingin ya sampai ayamnya itu enggak terasa panas lagi dingin dalamnya juga di cuci begini ini akan kita rebus dengan api sedang ya jangan terlalu besar selama 30 menit oke sementara menunggu ayam ini kita akan parut oke setelah jahe kita parut kita akan cincang bawang putih dan juga rajang kecil-kecil daun bawang nah ini nanti akan saya bagi dua yang separuh dari bawang putih ini separuh itu buat masak nasi sama jahe jadi nasinya nanti kita akan useng dulu ya ini buat sausnya oh ya tadi bahannya saya lupa kurang 1 yaitu minyak untuk membuat minyak jahenya kita panaskan minyak kita campur jahe yang sudah diparut ini akan kita useng ya biar baunya tidak terlalu menyengat kemudian daun bawang ini karena daun baunya terlalu banyak saya pakai separuh saja jika minyak sudah panas kita masukkan bawang putih kita kosong biar baunya sedap jangan sampai kosong ya teman-teman ini sudah tercium bau enak kita matikan api kemudian kita langsung siramkan ke bawang sama cahe jadi disiram pakai minyak panas baunya enak banget jika kalian mau jahenya juga bisa diuseng ya biar tambah wangi kemudian ini saya akan tambahkan sedikit garam sedikit saja kita mixer kita sisikan buat nanti langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita mau memasak nasi kasih sedikit minyak jika minyak sudah panas kita masukkan jahe dan juga bawang putih jika bawangnya sudah sedap seperti ini teman-teman kita masukkan beras yang sudah cuci dan ditiriskan tadi ini langkah ini jangan di skip ya karena ini ini membuat nasinya jadi enak sekali nah ini usenya gak usah terlalu lama nah kita matikan api kita masukkan beras ke rice cooker ini akan kita kasih air rebusan ayam biar rasanya lebih mantap teman-teman kita kasih sedikit garam segini 1,4 sendok teh nah ini kita akan masak nah airnya dikira-kira saja ya teman-teman tapi yang jelas kalau masak chicken rice itu airnya jangan terlalu banyak biar nanti masih bagus hasilnya seginilah 1 jari ya oke ini akan kita masak kita masak sampai selesai oke setelah ayam kita masak 30 menit kita matikan api kita biarkan di sini selama 30 menit jangan dibuka ya teman-teman kita biarkan saja oke ini kita akan siapkan sayurnya kita cuci kita potong cabai nah cabai ini kita sisihkan bersama saus setelah 30 menit setelah 30 menit berlalu kita akan tiriskan ayam ayam ini ayam ini akan kita biarkan dingin ya teman-teman sebelum kita potong oke teman-teman setelah ayam dingin kita akan potong-potong ayamnya ini ini sebenarnya masih agak panas ya karena suami udah mau makan dia gak sabar jadi kita potong saja ayamnya guys lihat ayamnya sudah empuk sekali ini dalamnya juga sudah matang ya bisa kalian lihat sudah gak ada darah nah ini nasinya juga sudah matang teman-teman wah harum sekali lihat ini teksturnya juga sangat cantik ya terima kasih nasi hainan chicken rice kita sudah selesai teman-teman selamat menikmati